Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan jelaskan singkat apa itu Viera dan TOEIC. Jadi nanti untuk kelas 10 dan kelas 11 semuanya wajib mengerjakan tes Viera. Tes Viera ini adalah tes seleksi nasional. Jadi kalian akan di ranking secara nasional untuk menentukan siapa saja yang berhak lolos mengikuti tes TOEIC. Tes Viera jumlahnya 100 soal, 50 listening. Jadi kalian perlu menyiapkan headset dan 50 reading. Nanti yang lolos Viera itu kalian akan diikutkan TOEIC. Jumlah soalnya ada 200 soal, 100 listening dan 100 reading. Untuk Viera tanggalnya sudah ditentukan sekolah 5 Juni. Jadi nanti waktunya akan diatur oleh sekolah. Nanti tunggu pengumuman dari sekolah. Atau mungkin ketika kalian menonton video ini pengumumannya sudah ada. Nah di 5 Juni itu silahkan kalian menyiapkan HP Android. Jadi nanti yang bisa dipakai hanya Android. Oke agendanya apa saja. Yang pertama sekolah sudah mendaftarkan 1070 siswa. Semua siswa, semua jurusan kelas 10 dan kelas 11. Ini sudah dilakukan. Kemudian siswa harus melakukan konfirmasi akun siswa. Nah langkah nomor 2 ini kalian harus melakukan konfirmasi secara mandiri. Nanti setelah ini akan saya demonstrasikan bagaimana cara mengkonfirmasi akun siswa. Jadi sebelum kalian download aplikasi tesnya dan sebelum kalian di 5 Juni mengerjakan tesnya harus konfirmasi akun siswa terlebih dahulu. Setelah penjelasan ini akan saya demonstrasikan. Kemudian setelah konfirmasi kalian akan diminta untuk mendownload aplikasi tes Viera-nya. Dan begitu downloadnya sudah selesai. Ini juga tidak harus download dari websitenya Viera. Tetapi kalau teman kalian sudah ada yang punya bisa di-share melalui Shareit itu sama saja. Sudah tidak masalah. Kemudian setelah punya aplikasinya silahkan di-install dan jangan melakukan login sebelum tanggal 5 pada jam yang nanti akan ditentukan sekolah. Bahwanya download dulu, install, sudah. Jangan login. Kemudian persiapan tes Viera-nya bagaimana? Nanti persiapannya berarti mulai sekarang sampai tanggal 4 Juni karena tesnya tanggal 5. Dan perlu dicatat bahwa yang bisa menggunakan aplikasi Viera ini hanya smartphone Android. Platform iPhone tidak didukung atau tidak bisa menggunakan aplikasi tes Viera ini. Karena tesnya aplikasi tersebut dibuat oleh Kementerian Pusat di Jakarta sana. Jadi bukan dari sekolah. Kemudian internet connection nanti akan diusahakan oleh sekolah. Akan tetapi untuk jaga-jaga silahkan pada tanggal 5 Juni minimal kalian punya kuota 1 GB. Walaupun sebenarnya yang terpakai paling di bawah 100 MB. Tapi untuk jaga-jaga saja jika nanti diperlukan kalian menggunakan kuota mandiri. Oke kemudian ini slide terakhir. Nanti akan diinfokan juga atau mungkin kalian sudah menerima informasinya ketika melihat video ini. Ini akan ada grup WA helpdesk. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kesulitan kalian bisa menanyakan di grup tersebut. Jangan jabri adminnya. Tetapi langsung di grup saja. Maksudnya apa? Supaya yang lain juga ikut membaca dan tidak mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali. Ingat tadi di langkah 3 ketika kalian sudah punya aplikasinya untuk tes Viera. Tunggu instruksi selanjutnya tidak usah login. Di download saja disimpan atau di install boleh. Tapi setelah menginstall tidak perlu login dulu sebelum diinstruksikan oleh sekolah. Oke begitu jadi kira-kira ini adalah kesempatan besar. Ketika kalian lolos Viera kemudian kalian ikut tes TOEIC. Berapapun skor kalian di tes TOEIC ini akan mendapatkan sertifikat. Tapi syaratnya lolos Viera dulu yang di tingkat nasional di ranking. Nanti sertifikat TOEIC ini berlaku secara internasional yang mengakui bahwa kalian mempunyai kecakapan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sistemnya seperti itu gratis dibiayai oleh pemerintah silahkan digunakan semaksimal mungkin. Nah kemudian kalian pasti sudah mendapatkan kartu tes seperti ini. Ini NISN dan nomor peserta sengaja saya samarkan. Nah nanti nomor peserta kalian bisa gunakan untuk login. Loginnya kemana? Ini ada alamatnya. Oke ini alamatnya untuk login. Sebentar saya cari perbesaran dulu. Oke ini ya. Ini ada alamatnya untuk login. Nanti alamat ini juga akan di-share melalui WA. Jadi tenang saja nanti tinggal kalian klik kemudian login. Nanti masuknya dari alamat ini. Ini adalah websitenya sebentar. Kalian akan menemukan website ini. Oke pastikan posisi kalian masuk sebagai peserta. Ya kemudian di bagian bawah. Nah nanti kalian mengisi nomor peserta untuk login. Nomor peserta dan nomor unik sekolah. Kalau kita perhatikan lagi. Tadi nomor atau kode unik sekolahnya itu sama semua untuk siswa. Yang berbeda hanya nomor pesertanya. Pastikan jangan sampai salah nulis nomor peserta. Kita akan langsung coba login saja. Saya akan gunakan nomor peserta yang dummy atau untuk uji coba saja. Kemudian kode uniknya kita coba masukkan. 9.10. Mohon maaf ada sedikit kendala tadi. 9.10. Nomor unik sekolahnya ya. 9.10. 14.528. Ini sama untuk seluruh siswa nomor uniknya yang membedakan hanya nomor pesertanya saja. Ya pastikan kalian jangan salah memasukkan nomor peserta. Nanti kalian akan login ke akunnya orang lain. Oke setelah itu kalian bisa klik masuk di sini. Bagian bawah masuk ke login ya. Silahkan ditunggu dulu. Biasanya koneksinya agak sedikit lambat. Kalau siang silahkan kalau misalnya siang belum bisa kalian bisa coba-coba agak malam atau menjelang subuh seperti itu. Biasanya servernya lebih slow atau lebih mudah untuk aksesnya. Karena siang banyak yang memakai. Oke saya akan pause dulu nanti sampai selesai login. Oke setelah menunggu beberapa lama ternyata networknya error. Biasanya kalian akan ditampilkan oleh seperti ini. Kalian cukup present saja atau kirim ulang. Atau kalian nanti bisa klik yang tombol biru try again lagi sampai berhasil. Setelah berhasil login nanti kalian akan ada tombol ok ya. Setelah di ok nanti kalian akan menemukan alaman ini. Ini nama sekolah dan NPSN sudah otomatis. Kalian tinggal klik next saja. Baik setelah berhasil di next tadi ya. Kalian akan menemukan halaman identitas diri kalian. Dicek lagi. Untuk sekolah dan NPSN sudah otomatis. Tidak bisa diubah. Kemudian nama siswa silahkan dicek. Apakah yang muncul nama kalian. Kalau bukan nama kalian berarti kalian salah memasukkan nomor akun. Atau nomor peserta silahkan log out. Kemudian masuk lagi dengan nomor yang benar. Kemudian kalau siswa yang namanya ada tanda petik di atas. Biasanya akan hilang. Silahkan boleh di edit lagi di situ. Ditambahkan tanda petiknya. Kemudian bawahnya nomor induk siswa nasional. Sepertinya tidak bisa diubah. Sudah default dari sana. Kemudian email siswa silahkan diisi email dari sekolah. Yang belakangnya smkn1.sch.id Kemudian tanggal lahir silahkan di klik saja. Nanti kalian bisa pilih di tanda panah ini. Pilih tahunnya dulu. Dan pilih yang sesuai dengan tahun lahir kalian. Misalnya saya pilih 2003. Bulannya dipilih saja di sampingnya. Kalau sudah bulan dan tahun tinggal tentukan tanggalnya. Dipilih lagi. Ini sudah Mei 2023. Tanggalnya berapa misalnya isi. Sesuai data diri kalian. Kemudian perangkat untuk tes Viera. Pastikan kalian memilih handphone Android. Kemudian nomor HP silahkan diisi nomor kalian yang aktif. Kemudian untuk jurusan. Ini berurutan dari atas. Tetapi nanti melompat ke yang bagian terbawah dulu. Jadi yang pertama dipilih adalah bidang keahlian. Untuk TP dan jurusan TKR. Termasuk TBSM itu nanti pilihnya bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Lalu nanti program keahliannya. Kalau untuk TP nanti pilih teknik mesin. Kalau untuk TKR dan TBSM pilihnya nanti teknik otomotif. Kita coba dulu teknik mesin. Nah yang terakhir diisi yang tengah ini. Kompetensi keahlian. Itu kalian isi teknik pemesinan bagi yang TP. Oke sekarang kita coba program keahlian yang TKR dan TBSM. Pilihnya. Nanti yang program keahlian ini teknik otomotif. Kemudian kompetensi keahliannya. Kalian pilih antara TKR atau TBSM. Sesuai jurusan kalian. Nah untuk yang multimedia dan TKJ. Ini kalian harus ubah dari bidang keahlian dulu. Bidangnya pilih yang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian program keahliannya untuk TKJ dan MM itu pilih yang teknik komputer dan informatika. Nah kompetensi keahliannya tinggal pilih. Kalau yang TKJ berarti teknik komputer jaringan. Kalau yang multimedia atau yang kelas 10 DKV. Pilihnya yang multimedia. Pastikan lagi datanya sudah sesuai dari atas. Terutama nama yang ada tanda petiknya ya. Kalau sudah tinggal di-submit. Tunggu sampai selesai. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Nanti ketika kalian klik submit. Diklik saja tunggu. Nanti sampai ada. Nah ini kalian bisa menemukan. Konfirmasi dari websitenya. Bahwa konfirmasi data diri berhasil. Silahkan di-klik OK. Tunggu lagi. Nah kalau kalian sudah menemukan pesan ini. Data konfirmasi Anda sudah tersimpan. Berwarna hijau berarti proses konfirmasi data dirinya sudah selesai. Sudah tercatat di website tersebut. Nah sekarang kalian kalau ingin mendownload langsung aplikasinya. Ada di menu samping biasanya. Ya dari menu samping kalian bisa klik ini. Lalu unduh aplikasi Viera. Nah nanti disini akan disediakan dua link. Pastikan kalian mengunduh untuk versi mobile Android OS. Atau yang link yang bagian bawah. Ini kalau di-klik kalian akan diarahkan ke alaman Google Drive untuk mendownload aplikasinya secara langsung. Setelah itu silahkan boleh di-install. Dan ketika sudah selesai install jangan langsung login di aplikasi itu. Tunggu instruksi berikutnya. Terima kasih. Begitu cara untuk konfirmasi diri dan mengunduh link Viera-nya. Nanti untuk jika ada kesulitan ketika kalian download di website ini. Untuk aplikasinya bisa minta ke teman yang sudah berhasil download. Itu sama saja. Atau nanti akan kami sediakan link mirar atau link tambahan supaya downloadnya lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.